Pemirsa pasca banjir menerjang, puluhan masyarakat Sungai Doren diserang penyakit kulit dan ispa. Data tersebut berdasarkan dari puskesma Sungai Doren ke Bupaten Moro Jambi. Karena menjadi tren penyakit, pasca banjir menerjang meningkat. Banjir yang menerjang di sejumlah desa di kecamatan Jambi luar kota ke Bupaten Moro Jambi, yang telah terjadi sejak awal Januari lalu, membuat warga terpaksa harus bertahan hidup di tengah genangan air. Namanya banjir yang mengenangi pemukiman, menyebabkan warga mulai terserang penyakit. Dari catatan puskesma Sungai Doren, selama Januari untuk kasus katal-katal mencapai 50 orang, kemudian diare 40 kasus, ispa 200 kasus, dan demam berdarah DNG atau DBD ditemukan 3 kasus. Penanggung jawab poli umum puskesma Sungai Doren, Emy Doris, mengatakan, semua kasus penyakit yang ditemukan dapat ditangani dengan baik. Artinya tidak ada yang menjadi korban jiwa. Sebagian warga yang sakit merupakan lansia, ibu, dan anak. 200,000, enggak om. Ispa itu penyebabnya apa, ibu? Oh, ispensi saluran pernafasang atas banyak. Iya, penyebabnya, salah satunya. Udara, batu bareng, udara. Udara ya? Udara. Makanan ada? Kalau makanan, ispa? Hanya udara? Bisa sih, kalau makanan biasanya yang konsumsi banyak goreng-gorengan. Nah, itu kan lingkungan batu, kan? Nah, itu bisa. Kalau lingkungan sekitar kotor atau genangan air banyak, itu salah satu penyebabnya atau gimana, ibu? Iya, kalau genangan air. Tidak ya? Tidak. Kalau untuk diarenya berapa, ibu? Kalau diarenya bulan ini ya, obnya? Iya, kisaran saja. Kisaran sekitar 40-an lah. 40-an, tapi enggak ada meningkatan. Enggak ada meningkatan, nampaknya. Kalau untuk gatal-gatal kulitnya? Gatal-gatal. Biasanya kisarannya sekitar 40-50, om. 50, ya? Tidak ada peningkatan juga. Artinya semuanya penyakit bisa ditangani dengan baik, ya? Oh, alhamdulillah. Kalau untuk obatan, gimana, bu? Di sini? Khusus mana? Kalau untuk obat-obatan, alhamdulillah, kalau bentuk yang kasus itu ada, om. Tercukupi lah. Artinya, karena labur kita masih rusak, itu sudah berapa lama, bu? Sudah rusak, ya? Kira-kira berapa, ya? Kurang lebih 6 bulanan. 6 bulanan. Karena rusak, jadi untuk... Kalau misalkan lemah berdarah itu, kami enggak bisa. Langsung bawa ke sana, berarti ya? Kermasakit langsung, berarti ya? Kermasakit. Atau juga labur pernik yang lain. Di musim hujan, dengan kondisi air luapan Sungai Batanghari yang menggenangi lingkungan, warga diminta untuk menjaga kebersihan, serta memastikan mengkonsumsi makanan yang tidak terkontaminasi banjir dan tidur yang cukup. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan. Terima kasih.